Golok maut jelit 8. Tidak lama kemudian setelah ia siuman kembali, apa yang mengherankan ialah, saat itu rasa sakit di sekujur badannya telah lenyap tiada berbekas, bahkan kekuatan tenaga dalamnya dirasakan tambah berlipat ganda. Ia lalu bangun berdiri, ia mendapat kenyataan bahwa dirinya sekarang sudah berada di suatu tempat yang banyak batu-batunya yang semuanya berwarna hitam. Saat itu ia berada di tengah-tengah antara dua batu besar. Burung raksasa dan kulit telur yang besar itu sudah terlihat lagi. Kiranya burung raksasa itu ketika telurnya terlepas dari cengkramannya karena getaran-getaran Yo Chie Chong tadi. Dengan cepat sudah lantas menukik turun lagi menyambar telur yang meluncur turun. Di suatu tempat kira-kira 10 tumbak dari tanah burung itu menyambar lagi telurnya, tetapi badannya Yo Chie Chong terlempar keluar dari dalam kulit telur. Kejadian secara kebetulan ini bukan saja Yo Chie Chong tidak binasa, bahkan karena getaran dari badannya yang kebentur di bawah, hawa panas dan dingin yang memandek di suatu sudut dalam tubuhnya tadi ternyata telah membuka jalan darah pada kedua urat nadinya. Kesemuanya itu tentunya tidak diketahui oleh Yo Chie Chong sendiri. Yo Chie Chong memandang kesimak keadaan tempat sekitarnya, karena ia mendapat kenyataan, dirinya sekarang kembali ada di atas pulau lagi. Jika ia ingat apa yang terjadi atas dirinya tadi, diam-diam keadaannya dirasakan menggigil. Mendadak ia merasa seperti ada semacam kekuatan dari angin yang dilancarkan oleh orang kuat menyambar ke arah dirinya. Dengan sendirinya Yo Chie Chong sudah mengayunkan tangannya menangkis sambaran tadi. Di luar duga anjan, semacam kekuatan hebat telah meluncur keluar dari dalam tangannya itu. Saat itu lantas terdengar suara benturan keras, batu besar yang berada di depannya telah pecah berhamburan, disusul oleh suara orang berseru. Eh, kejadian yang tidak terduga-duga ini sebaliknya membuat Yo Chie Chong termangu-mangu. Ia masih ingat betul bahwa kepandaya ilmu silat dan kekuatannya sudah lenyap semua. Tindakannya barusan hanya merupakan suatu gerakan sewajarnya saja dari seorang yang mengerti ilmu silat jika sedang menghadapi serangan gelap. Tetapi mengandung tenaga kekuatan yang sangat hebat. Ia adalah merupakan suatu yang tidak habis dimengerti. Tiba-tiba ia ingat suara orang kaget tadi, ia juga merasa bahwa sambaran angin yang menyerang dirinya tadi datangnya secara tidak terduga-duga. Di atas pulau ini pasti ada orang, bahkan orang dari rimba persilatan pula demikian Yo Chie Chong mengambil kesimpulan setelah berpikir sejenak. Oleh karena pikirannya itu, maka ia lantas berjalan mencari suara datangnya suara orang tadi, tetapi ia sudah berputaran ke sana kemari, di sekitarnya cuma terlihat gundukan-gundukan batu hitam yang hampir tersebar di seluruh pulau itu. Entah sudah berapa lama waktu telah berlalu. Bukan saja ia tidak menemukan orang yang sedang dicari-cari, malah dirinya sendiri saat itu seperti berada di dalam rimba batu. Dan ia sudah tidak berdaya keluar dari gundukan batu itu. Batu-batu yang warnanya hitam itu agaknya tidak kelihatan ujung pangkalnya, sehingga dalam hatinya merasa cemas. Ia segera melepaskan niatnya hendak keluar dari tumpukan batu itu. Ia lantas duduk untuk memikirkan dari mana datangnya kekuatan yang keluar dari serangan tadi. Ia mulai mengingat-ingat dari ditekukannya telur raksasa berwarna dan burung raksasa itu serta dirinya sendiri ketika berada di dalam telur raksasa. Mengapa di dalam dirinya dirasakan mengalir hawa panas dan dingin bergantian yang kemudian bergabung kedua hawa itu. Di mulutnya lalu mengoceh sendiri. Telur berwarna burung raksasa. Seperti teringat pada sesuatu, ia lantas berkata pula pada dirinya sendiri, telur burung raja wali raksasa, oh oh, ya pasti telur itu adanya. Mendadak ia lompat bangun, saat itu kembali ia merasa kaget dan terheran-heran. Karena gerakan melompat yang sedemikian sederhana saja ternyata sudah mencapai jarak lima tumbak tingginya. Dirinya dirasakan ringan sekali. Eh, haha. Kembali suara demikian terulang terdengar dari belakang dirinya. Kali ini Yo Chie Chong tidak bersangsi lagi. Dengan cepat ia lantas melompat ke atas batu setinggi 10 tumbak lebih. Berada setinggi itu, Yo Chie Chong baru dapat melihat bahwa batu-batu hitam itu ternyata ada beberapa li luasnya. Di sebelah kejauhan kelihatan sebuah rimba, tetapi di tempat itu berdiri ternyata adalah tepi laut. Gerakan Yo Chie Chong tadi sudah cepat luar biasa, tetapi ia masih belum berhasil menemukan orang yang mengeluarkan kaget tadi, sehingga diam-diam merasa kagum atas kepandayan orang itu. Sekarang kembali ia teringat pada dirinya sendiri. Jika apa yang dikabarkan itu tidak salah, oleh karena makan telur berwarna itu, kekuatan yang ada pada dirinya sekarang ini sama dengan seorang kuat yang sefah mempunyai latihan beberapa puluh tahun? Memang benar. Karena mustika guliong kau yang secara kebetulan masuk dalam perutnya Yo Chie Chong dengan secara kebetulan Yo Chie Chong bisa memakan telur burung Raja Wali Raksasa, biji mustika itu lantas lumer dan kekuatannya sudah tidak ada taranya di dalam diri Yo Chie Chong. Lantas ia teringat pada semua pelajaran ilmu silatnya yang didapat dari suhunya dan kedua pamannya. Ada beberapa gerak yang harus yang saat itu harus dibatasi oleh kekuatan tenaga dalam sehingga ia tidak bisa memaikannya secara leluasa. Tetapi sekarang setelah Mam punya kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat karena pengaruh dua benda mukjijat, maka segala gerak tipu yang dihimainkan secara mudah. Ia teringat pula bahwa kepandainya tentu dapat tugas yang dibebankan atas pundak suhunya. Dengan golok maut, itu secara istimewa ia mencari satu persatu musuhnya Kam Lopang pada 20 tahun bersilang. Semangatnya lantas bergolak, dengan lantas pula ia mengeluarkan siulan panjang. Tetapi mendadak ia ingat bahwa jiwanya hanya satu hari lagi maka ia lantas menghentikan siulannya itu. Besok adalah hari yang terakhir baginya jika tidak berhasil menemukan pulau batu hitam dan oaring tua aneh itu untuk meminta darah kura-kura masih akan tetap binasa juga. Maka apa gunanya mempunyai kekuatan hebat? Kesedihan meliputi hatinya, rasa murung menguasai dirinya pula. Jikalau karena bukan karena gara-gara Chin Bienio, perempuan yang cabul dan genit yang memberikan pil surga padanya tidak mungkin ia sampai menjadi seorang sedemikian. Dan suhunya Chin Bienio, Giyok bin Giampo Foa Cipko ia juga merupakan juga musuhnya Kam Lopang maka ia juga lantas mengambil keputusan. Jika aku dapat hidup terus, Chin Bienio dan suhunya maka ia orang pertama yang akan kubunuh terlebih dahulu. Yu Chie Chong setelah berpikir lama ia masih belum juga memecahkan persoalan lalu melayang turun meninggalkan tempat itu, ia kembali ke pantai laut. Dan ketika ia melihat air laut, pikirannya lantas kembali teringat siang koan hatinya merasa pilu sekali. Ia mendoakan siang koan agar tidak binasa. Ia mengharapkan supaya siang koan seperti dirinya terlepas dari bahaya. Tetapi rasanya semua itu hanya pengharapan saja. Ia merasa berdosa terhadap dirinya siang koan kiaw pukulan batin yang sangat hebat ini tidak mudah terhapus untuk selama-lamanya. Taruh kata Yu Chie Chong bisa hidup terus batinnya juga akan menderita. Dalam keadaan serupa itu suara siang koan kiaw yang lemah lembut dan merayu hati seperti terus berkumandang di dalam telinganya. Suara itu seperti masih terdengar nyata di dalam telinganya, tetapi orangnya sudah tidak ada. Penderitaan batin yang hebat terus merupakan godaan hatinya. Seperti orang linglung saja layaknya. Yu Chie Chong berjalan ke pantai laut tanpa tujuan. Andai kata di situ ada orang, mungkin juga tidak bisa membantu dirinya. Selagi ia masih berjalan, dari jauh ia sudah dapat melihat seorang tua barambut putih sedang duduk bersila di atas sebuah batu besar di pantai laut. Orang tua itu rupanya sedang mengkail ikan. Melihat adanya orang tua itu, semangat Yu Chie Chong terbangun seketika. Dalam hati ia lantas berpikir aku hendak menanyakan dan mencari keterangan dulu di mana sekarang aku berada. Setelah berpikir demikian dengan secara gesit sekali ia sudah lompat melesat ke sampingnya orang tua itu. Orang tua berambut putih itu agaknya tidak melihat kedatangan Yu Chie Chong, ia masih tetap mengailah dengan asiknya. Ketika Yu Chie Chong mengawasi dengan seksama, perasaan heran timbul dalam hatinya. Sebab orang tua yang rambut dan alisnya sudah putih semuanya itu tampaknya sedang berduduk dengan tenang sambil memejamkan mata. Dan apa yang mengherankan bagi Yu Chie Chong ialah kail di tangan orang tua itu ternyata hanya merupakan sebatang bambu kecil yang tidak ada talinya. Juga tidak ada kailnya, ujung bambu terpisah kira-kira tiga dim di atas permukaan laut. Menyaksikan kejadian ganjil itu, Yu Chie Chong lantas berdiri melongo. Karena di dalam dunia ini tidak pernah dilihatnya orang yang mengail ikan secara demikian anehnya, baru untuk pertama kali inilah dilihatnya. Mungkinkah orang ini bukannya sedang mengail ikan tetapi hanya suatu perbuatan untuk menghilangkan waktu terluang saja? Sebaliknya, orang tua itu tampaknya sangat sungguh-sungguh sikapnya dengan kail di tangannya itu. Perasaan heran lalu timbul dalam hatinya Yu Chie Chong ia berpikir aku ingin mengetahui bagaimana kira mengailmu itu. Sesungguhnya aku tidak percaya bahwa dengan caramu itu kau akan berhasil mendapatkan ikan. Tetapi belum lagi pikirannya lenyap dari otaknya, bambu di tangannya orang tua itu mendadak kelihatan bergetar, seekor ikan besar tiba-tiba muncul di atas permukaan air, ikan itu masih tergoyang-goyang. Kepala ikan itu seolah-olah terpanjang oleh hujungnya bambu di tangannya orang tua itu dengan suatu kekuatan yang tidak dapat dilihat. Ia lantas mendengar orang tua itu berkata seorang diri, bagus binatang kecil, kau jangan kira bahwa kau pandai berenang. Tidak mungkin kau terlolos di kailnya aku, seorang tua. Yu Chie Chong terperanjat sekali, terang orang tua ini telah menggunakan kekuatan tenaga dalam yang sudah tidak ada taranya, yang disalurkan ke ujung bambu untuk menangkap ikan. Kekuatan semacam ini sesungguhnya sangatlah mengagumkan. Kalau dugaannya tidak salah, orang tua itu pasti adalah orang rimba persilatan luar biasa yang mengasingkan diri di situ. Pada saat itu ia kembali mendengar orang tua itu berkat pula. Mengingat aku tidak tahu apa-apa, sekarang aku kembalikan dari mana asalmu datang, pelung, ikan besar itu kembali diceburkan ke dalam laut. Setelah orang tua mengail seperti biasa lagi, Yu Chie Chong setelah mendapat tahu bahwa orang tua dihadapannya itu bukannya orang sembarangan, ia tidak berani berlaku gegabah. Ia coba batuk-batuk sebentar untuk menarik perhatiannya orang tua itu, kemudian memberi hormat dan berkata dengan suara latang. Lo Chie Ampue, maafkan kalau aku mengganggu kesenangan Lo Chie Ampue. Bo Ampue, Yu Chie Chong ingin minta sedikit keterangan. Siapa tahu meski sudah berulang-ulang Yu Chie Chong berkata demikian, orang tua itu masih terus memejamkan mata, tidak bergerak sama sekali. Yu Chie Chong berfikir dalam hati, apakah orang tua ini seorang tuli yang tidak mendengar perkataannya. Suara itu seperti gentanya ringnya. Jangan kata baru orang tuli, meskipun orang sudah mati barangkali juga akan dibikin bangun kembali oleh karenanya. Ada lagi orang tua itu terang ada mempunyai kepandayaan yang tinggi sekali. Siapa nyana, kenyataan tidak seperti apa yang diharapkan oleh Yu Chie Chong orang tua itu masih tetap seperti tidak mau dengar apa-apa. Kali ini Yu Chie Chong mulai tidak sabar, maka ia lantas maju menghampirinya. Dengan berada dekat sekali di pinggirnya telinga orang tua itu ia bertanya pula. Apakah Lo Chie Ampue tidak sudi menjawab pertanyaan Bo Ampue? Eh, pada saat itu, orang tua itu baru terlihat membuka kedua matanya, dengan matanya yang Sabtu ia mengawasi Yu Chie Chong sejenak, lalu berkata dengan tenang seperti tidak pernah ada kejadian apa-apa. Engko cilik, kau sedang berbuat apa? Dari sorot matanya orang tua yang tidak bersahaja itu serta dari sikapnya Lo Yo, terang kalau orang tua itu adalah seorang tua tidak mengerti ilmu silat. Keadaan itu kembali telah membuat Yu Chie Chong merasa heran lagi. Lo Chie Ampue, Bo Ampue ingin menayakan sedikit keterangan. Tanda petik. Oh, apakah kau kata barusan? Bo Ampue ingin menanyakan sedikit keterangan. Tanda petik. Apa aku tidak dengar jelas? Yu Chie Chong merasa serba salah. Ia lalu berkata dengan suara nyaring. Numpang tanya, di sini tempat apa? Oh, apa engko cilik bukan penduduk pulau ini? Yu Chie Chong benar-benar merasa jengkel. Bukankah itu merupakan pertayaan yang aneh? Sebab kalau ia adalah penduduk pulau itu, perlu apa minta keterang padanya? Bukan, demikian ia menjawab secara singkat. Bukan begitu, bagaimana kau bisa datang kemari menanya orang tua itu dengan sikap seperti orang linglung. Bo Ampue belajar dengan perahu, tetapi kemudian terdampar oleh badai sehingga sekarang tiba di tempat itu. Aih, engko cilik, angin laut ada sangat berbahaya. Mengapa kau tidak baik-baik berdiam di rumah saja? Aku muatanya kepada Lo Chiam Pue, pulau ini apa namanya? Pada saat itu bambu kail di tangannya orang tua kembali kelihatan bergetar, dan lagi-lagi seekor ikan besar kena sedot ujungnya bambu. Oh, ikan itu kelihatan bergerak-gerak hendak melepaskan diri. Yo Chie Cong tiba-tiba mendapatkan satu akal, ia lalu berkata kepada dirinya sendiri. Aku kepingin lihat kau sebetulnya tuli benar-benar atau berlaga. Jika tidak, kau sesungguhnya terlalu tidak memandang muka orang. Setelah berfikir demikian, ia lantas memasukkan kekuatan tenaga dalamnya pada tangan kanannya. Kemudian dengan sikap acuh tak acuh tangannya disodorkan. Dan suatu kekuatan tenaga yang tidak dapat terlihat lantas meluncur keluar dari dalam tangan kanannya menuju ke ikan itu. Oleh karena kekuatan Yo Chie Cong pada saat itu sudah begitu hebat, maka meskipun dilancarkan hanya dengan seenaknya saja, tetapi hebat sekali pengaruhnya. Tiba-tiba orang tua itu ketawa dingin, ia lantas berkata seperti tidak sengaja. Bagus! Aku ada maksud untuk melepaskan kau hidup, sebaliknya kau mendekati Kyle. Kali ini kau jangan sesalkan aku si orang tua, aku tidak akan memberu jalan hudup lagi bagimu. Ini toh ada kemauanmu sendiri. Sehabis berkata, ia lantas menggertak bambunya, sehingga ikan besar itu melejit ke atas dan melayang ke dalam tangannya seorang tua. Dengan demikian, maka serangan Yo Chie Cong tadi ternyata sudah mengenai tempat kosong. Orang tua itu masih tetap tidak menengok untuk melihat padanya. Wajahnya Yo Chie Cong merah seketika, sifatnya yang tinggi hati lantas timbul seketika, maka ia lantas membentuk dengan suara keras. Hai! Aku tanya kau. Pulau ini apa namanya? Orang tua itu perlahan menengok. Alisnya yang putih kelihatan bergerak-gerak, kemudian baru menanya. Bocah, kau bicara dengan siapa? Dengan kau, aku, ayah orang yang sudah lanjut usianya matanya lamur, telinganya tuli. Cobalah katakan sekali lagi. Yo Chie Cong dalam hatinya diam-diam lantas memaki. Bagus, sungguh pintar kau berlaga, tetapi aku Yo Chie Cong bukan seorang buta, walaupun mengfikir demikian, ia juga menanya lagi dengan suara lebih keras. Aku tanya kau, pulau ini apa namanya? Pertanyaan itu dikeluarkan oleh Yo Chie Cong dengan menggunakan kekuatan tenaga dalamnya. Bagi orang biasa tentu tidak akan sanggup menerimanya dan kemungkinan telinganya akan pecah, tetapi orang tua itu kelihatannya tenang-tenang saja. Bocah, aku si orang tua aku ada tuli dari pembawaan. Kalau kau tadi bicara demikian nyaringnya, bukannya sudah beres kau tanya ini apa perlu ya ini ada satu pulau. Aku tahu ini ada satu pulau, tetapi apa namanya? Oh, tentang ini si orang tua sendiri juga tidak tahu. Ini adalah satu pulau yang sunyi sepi. Yo Chie Cong hampir saja dadanya meledak. Ia menanya hampir setengah harian, ternyata masih tidak mendapatkan keterangan apa-apa. Ia tahu bahwa orang tua ini sedang main sandiwara mempermainkan padanya, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab ia menduga pasti orang yang menyerang dirinya dan mengeluarkan suara kaget tadi tentunya orang ini juga. Pada saat itu mendadak ia dapatkan suatu akal, hatinya lalu memikir, kalau kau tidak mau menjawab ya sudah. Sekarang aku hendak mencoba menyantroni suaramu. Aku ingin kau tahu nanti mau bicara atau tidak. Dengan berkata apa-apa Yo Chie Cong lantas memutar tubuh dan hendak berlalu. Bocah, kau balik demikian ia mendengar orang tua itu memanggilnya. Terpaksa Yo Chie Cong balik kembali. Bocah dengan kera bagaimana kau bisa tiba dipulai ini tanya si orang tua pula. Aku berlayar dengan sebuah perahu. Bukankah dibawa oleh seekor burung besar? Yo Chie Cong terperanjat. Kiranya dirinya yang dibawa oleh seekor burung raksasa tadi sudah diketahui dengan jelas oleh orang tua ini. Dari sini jelaslah sudah bahwa orang tua ini sesungguhnya dengan sengaja menguji dirinya, maka ia lantas menjawab. Benar. Dibawa oleh burung raksasa. Aku lihat kau bukan seorang nelayan, juga bukan seorang pedagang yang sering melakukan perjalanan jauh. Tetapi kau telah menempuh bahaya mengarungi lautan luas datang ke Lamhe ini. Apa maksudmu yang sebenarnya? Mencari orang. Siapa orangnya yang kau cari itu? Seorang Lo Chie Pue yang aneh tabaatnya di Pulau Batu Hitam. Lo Chie Pue mempunyai gelar pengail linglung. Orang tua itu kelihatan bergetar badannya, alisnya juga bergerak. Yo Chie Chong ada seorang yang cerdik. Ketika menyaksikan perubahan sikap orang tua itu, hatinya lalu bergerak, seketika itu ia baru ingat bahwa semua batu yang dilihatnya di atas pulau itu ternyata berwarna hitam. Ketika tadi ia sampai di pulau ini, jangan kata orang sedangkan asap saja tidak kelihatan, maka pulau itu tentunya tidak ada orang yang mendiami kecuali orang tua itu. Maka seketika itu seolah-olah baru tersadar dari mimpinya ia lantas berkata kepada dirinya sendiri, mengapa aku begitu bodoh? Seharusnya siang-siang aku harus sudah dapat menduga bahwa orang itu yang mengail di laut ini dengan sikapnya seperti orang linglung, bukankah itu orang tua yang yang sedang ku cari? Tanda tanya. Oleh karena itu pula maka sekali lagi ia lantas memberi hormat seraya berkata. Boampoe dengan brutal berani menemui Lociampoe, sebetulnya ingin minta sesuatu pertolongan dari Lociampoe. Apa? Bocah, kau mencari aku? Benar. Ha, 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 kau bocah kau mencari aku si orang tua hendak belajar mengail ikan atau mau beli ikan? Lociampoe. Apa kau panggil aku Lociampoe? Lociampoe tidak usah berlaga lagi. Lociampoe adalah itu orang tua yang bergelar pengail linglung. Apa yang kau ucapkan aku sedikit pun tidak mengerti lekas pergilah. Lociampoe, dari jauh Boampoe perlukan datang ke Lamhe ini, perlunya hanya menjumpai Lociampoe yang ingin meminta suatu pertolongan. Mengapa Lociampoe menolak demikian getas? Orang tua itu dengan perlahan berdiri dari tempat duduknya, dengan gerakannya yang seperti tidak bertenaga sama sekali ia berjalan turun dari atas batu. Ia taruh bambunya di atas pundaknya, lalu berjalan lagi tanpa melihat Yociye Chong lagi. Anak muda itu mengingat jiwanya hanya tinggal sehari saja dan kini orang yang dapat menolongnya berada di depan mata, sudah tentu tidak mau melepaskannya begitu saja, maka dengan cepat ia sudah bergerak menghadang di depannya si orang tua. Lociampoe, tahan dulu. ECH. Bocah kau mau apa? Hendak minta pertolongan. Aku adalah seorang tua yang tuli dan bodoh. Apa yang bisa kubantu untukmu? Yociye Chong melihat orang tua itu masih tetap berlagalingelung sudah lantas merasa gusar, dengan alis berdiri dan matah, terbelalak ia berkata dengan sengit. Apa lociampoe benar nama dan gelarnya sudah tidak mau akui lagi? Perkataan itu betul-betul memakan, sebab orang-orang dalam rimba persilatan dalam urusan-urusan lain dapat menganggap main-main tapi nama dan gelar harus dijungjung tinggi, maka tidak seorang pun dalam rimba persilatan yang tidak menghargai nama dan gelarnya sendiri. Orang tua itu nampak bergerak rambut dan jenggotnya, matanya yang sayu saat itu tiba-tiba memancarakan cahaya yang tajam. Sikapnya yang lonyo mendadak hilang sama sekali, dengan suaranya yang berat ia berkata. Bocah, aku seorang tua memang benar ada itu orang tua yang dijuluki si pengail linglung, tapi di pulauku batu hitam ini selamanya tidak diijankan orang luar menginjak. Kalau kau kenal gelagat, sebaiknya lekas pergi dari sini. Yu Chi Ye Cong menyaksikan caranya orang tua aneh itu memperlakukan dirinya ada demikian kasar, meski ia sudah diperingati oleh si Hu Siu Gilad tentang adatnya yang aneh dari orang tua itu. Namun tidak urung merasa mendongkol juga. Maka ia lantas berkata dengan suara dingin. Perkataan lociampoe ini agaknya ada sedikit keterlaluan. Apa artinya keterlaluan? Adakah pulau batu hitam ini kepaunyaan lociampoe seorang? Hal ini boampoe tidak berani, cuma saja boampoe yang datang dari tempat jauh dengan maksud minta bertemu secara sopan. Mengapa lociampoe menolak, begitu getas ini bukankah agak keterlaluan? Bocah, kau mau pergi atau tidak? Kedatangan boampoe dengan sungguh hati maka hanya tahu maju tidak kenal mengundur orang tua itu perdengarkan suara ketawanya yang dingin. Bocah, usiamu masih muda sekali, ternyata adatmu sombong sekali. Yu Chi Ye Cong lalu berfikir biar bagaimana jiwaku toh cuma tinggal satu hari. Dengan adatnya yang aneh seperti orang tua ini, nampaknya tidak bisa diminta secara halus terpaksa aku harus menggunakan kekerasaan. Aku harus sebisa mungkin untuk mendapatkan darahnya binatang. Kura-kura itu untuk menolong jiwaku, sekalipun aku harus melanggar pesannya si Huo Hyo Gila itu, juga apa boleh buat. Sebetulnya pada saat itu apabila Yu Chi Ye Cong mengunjukkan barang bukti yang berupa buli-buli kecil warna merah yang diberikan oleh Huo Hyo Hyo Gila itu, barangkali orang tua itu tidak bersikap batu lagi. Tapi Yu Chi Ye Cong adatnya juga tinggi, makin diperlakukan kasar, ia makin tidak mau menunjukkan barang bukti itu. Seketika itu lantas berkata dengan lantang. Dalam badan Bu Ampue ada kemasukan racun yang sangat jahat hanya darahnya binatang kura-kura peliharaan Lo Chi Ampue yang sudah ribuan tahun usianya yang bisa menyembuhkan. Keesokan hari racun itu sudah akan menjalar ke seluruh badan. Jika Lo Chi Ampue sudi memberi sedikit saja darahnya binatang kura-kura itu Bu Ampue segera meninggalkan pulau ini. Perkataan Yu Chi Ye Cong ini kurang dipikir, pulau batu hitam ini seolah-olah berada di tengah lautan jika tidak ada perahu bagaimana ia bisa berlalu? Pengelilinglung ketika mendengar perkataan Yu Chi Ye Cong agaknya merasa heran, mengapa Bo Chah ini tahu kalau dirinya ada memelihara kura-kura aneh itu? Bo Chah, kau siapa namamu demikian ia menanya dengan suara bengis. Bu Ampue adalah Yu Chi Ye Cong. Siapa suhu umum? Harap Lo Chi Ampue suka maafkan, dalam hal ini Bu Ampue mempunyai kesukaan yang Bu Ampue tidak bisa dijelaskan maka Bu Ampue tidak dapat memberitahukan nama suhu. Siapa yang memberitahukan padamu, kalau aku seorang tua di sini ada mempunyai peliharaan binatang kura-kura yang sudah ribuan tahun usianya? Yu Chi Ye Cong sebetulnya hendak memberitahukan nama si Huatio gila itu, tapi kemudian berfikir lain, ia lantas berkata dengan sikap agak keras. Bu Ampue dengar dari salah satu orang aneh dari dalam dunia Kang Ou? Hektometer. Orang aneh, enyahlah kau dari sini. Bu Ampue tadi sudah bilang, sebelum mencapai maksud Bu Ampue, tidak mau meninggalkan tempat ini. Orang tua itu tertawa tergelak-gelak. Bo Chah, kau tidak dapat membawa caramu sendiri katanya. Belum tentu. Kau boleh coba. Setelah mengucapkan demikian, orang itu lantas melancarkan satu serangan dari kekuatan tenaga dalam yang amat hebat ke arah si anak muda. Yu Chi Ye Cong meski sangat mendongkol terhadap sikapnya pengail linglung, tapi ia masih bisa kira-kira. Terhadap serangan hebat itu, ia tidak mau balas menyerang untuk mencegah supaya urusan tidak sampai menjadi runyam. Di sini menunjukkan kecerdikannya Yu Chi Ye Cong. Dengan menggunakan ilmunya menggentengi tubuh yang luar biasa. Badannya melayang mengikuti arahnya serangan angin, sehingga kelihatannya enteng sekali. Ia terus melayang sampai kekuatan serangan berkurang, baru balik ke tempat asalnya. Gerakannya itu mengejutkan hatinya pengail lingkung. Selanjutnya ia lantas mengirim lagi dua kali serangannya yang lebih hebat daripada serangan yang pertama lalu berkata. Lo Chi Ampue, Bo Ampue sudah mengalah sampai tiga kali. Orang tua itu tablaatnya sangat aneh sudah lama terkenal di dalam rimba persilatan. Meskipun saat itu ia merasa heran terhadap kepandainya si anak muda, tetapi ia tidak mau berhenti begitu saja. Atas ucapannya Yu Chi Ye Cong tidak mau ambil pusing, sebaliknya malah mengirim lagi serangannya yang lebih hebat. Yu Chi Ye Cong terpaksa coba-coba menyambuti serangan. Suara beradunya tenaga kekuatan lantas terdengar nyaring, badannya pengai linglung kelihatan terhujung-hujung sebentar. Tetapi badannya Yu Chi Ye Cong telah terpental mundur tiga tindak, darahnya dirasakan bergolak. Yu Chi Ye Cong meskipun sudah mempunyai latihan puluhan tahun yaitu karena bekerjanya gabungan dua rupa benda ajaib, tetapi saat itu masih belum dapat digunakan secara leluasa. Apalagi ia tidak menggunakan tenaga sepenuhnya, maka akhirnya ia terpental juga sejauh tiga tindak. Tetapi bagi pihaknya pengai linglung, sekarang benar-benar merasa sangat heran. Sungguh tidak habis dipikirnya, pemuda yang usianya yang begitu muda ternyata sudah mampu menyambuti serangannya yang dilancarkan dengan menggunakan delapan dari seluruh kekuatannya. Ini benar-benar merupakan suatu kejadian gaib, maka saat itu ia berdiri melongo seperti terpaku. Yu Chi Ye Cong maju dua tindak lalu berkata dengan sikapnya yang sungguh-sungguh. Lo Chi Ampue, sekali lagi Bo Ampue minta dengan hormat atas kemurahan hati. Lo Chi Ampue supaya sudi memberi beberapa tetes darahnya kura-kura Lo Chi Ampue yang sudah ribuan tahun usianya. Budi Lo Chi Ampue ini tidak akan Bo Ampue lupakan untuk selama-lamanya, sehabis berkata Yu Chi Ye Cong lantas membungkukan diri dalam-dalam memberi hormatnya. Tetapi pengai linglung masih tetap kukus dengan pendirinannya sendiri. Tidak bisa jawabnya ketus. Lo Chi Ampue adalah seorang golongan tua dari rimba persilatan, apakiranya tega melihat Bo Ampue mati terkena racun yang jahat itu? HMM, ia tuh adalah urusanmu sendiri. Kali ini Yu Chi Ye Cong benar-benar menjadi gusar, ia lantas berakta sambil pelototkan matanya. Kalau begitu, karena hendak mempertahankan jiwa, Bo Ampue terpaksa harus berlaku kurang ajar. Bo Cah, apakah kau kira ada harganya hendak bertengkar dengan lohu sehabisnya? Berkata demikian ia menggunakan bambu kailnya dengan luar biasa cepat melancarkan serangan sampai tiga kali. Yu Chi Ye Cong kedesak menghadapi serangan tersebut, terpaksa mundur berulang-ulang. Bo Cah, kau coba lagi sambuti beberapa jurus? Si orang tawaneh itu berkata sambil terus memutar bambunya dan menyerang bertubi-tubi. Bambu sebagai alat pengail yang kecil itu sebenarnya merupakan senjata satu-satunya yang paling ampuh dari pengail linglung yang telah mengangkat namanya dan yang menjadikan ia seorang terkenal dalam rimba persilatan. Senjata yang kelihatannya dari luar sangat sederhana itu sebetulnya bukanlah senjata sembarangan dan di dalam rimba persilatan, orang yang mampu menyambuti serangan pengail linglung mungkin tidak seberapa jumlahnya. Maka betapapun tingginya ilmu sial Tio Chi Ye Cong, biar bagaimana juga ia hanya baru mendapatkan didikan lima tahun saja. Meskipun saat itu kekuatan tangannya sudah bertambah berlipat ganda karena pengaruhnya dua benda ajaib yang bergabung, tetapi untuk menghadapi serangan si jago tua yang aneh itu, ia hanya mampu berkelit saja tanpa membalas. Setelah lima jurus berlalu, Tio Chi Ye Cong tiba-tiba ingat gerak tipu aneh yang pernah diajarkan oleh suhunya ketika hendak menutup mata, maka timbulah pikirannya hendak mencoba-coba tipu pukulan yang aneh itu. Dengan cepat ia lalu maju mendekati si orang tua, tangan kanannya digunakan sebagai golok untuk menyerang lawan. Dengan telapak tangan dipakai sebagai pengganti golok, jurus serangannya yang mempunyai tiga rupa gerakan itu dilancarkan cepat bagaikan kilat. Secara berbareng pula ia membabat kedua lengan kanan lawannya, kemudian menotok ke bagian dada. Gerak tipunya ini adalah gerak tipu ciptaan Yo Chi Ye Hoan pribadi yang sudah diyakinkan selama 20 tahun, yang tadinya hendak digunakan untuk menuntut balas kepada musuh-musuhnya. Sebetulnya gerak tipu silat semacam ini khusus digunakan dengan menggunakan senjatanya menggolok maut. Dengan kekuatan dan kepandainya seorang jago tua seperti Pengai Linglung ini, ternyata masih tidak berdaya menghindarkan serangan yang demikian aneh itu, sehingga orang tua itu kelihatannya sudah akan menjadi sasaran dari serangannya Yo Chi Ye Chong. Mendadak pada saat itu terdengar suara bentakan nyaring, suatu sambaran angin hebat mengancam diri Yo Chi Ye Chong. Oleh karena Yo Chi Ye Chong tidak mempunyai maksud hendak melukai lawannya, maka ketika serangannya hendak melukai seorang cepat-cepat ditariknya kembali badannya juga melompat mundur. Maka dengan demikian, ia malah menghindar dari serangan si orang tua jika tidak demikian sungguh hebat sekali akibatnya. Pengai Linglung sudah terkenal namanya sebagai orang yang hebat dan kuat sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Betapa hebat kekuatannya sudah tentu tidak ada tandingannya dengan kekuatan yang ia punya jika serangan Yo Chi Ye Chong sungguh-singguh dengan menggunakan tenaga, maka pastilah ia akan dibikin terpental dan terluka oleh kekuatan dan tenaga yang tidak terlihat dari orang tua itu. Kekuatan semacam itu dinamakan Kang Go An Chin Chao. Kekuatan tidak berwujud yang dinamakan Kang Go An Chin Chao ini merupakan ilmu yang paling ampuh dari pengai Linglung yang sudah diakini beberapa puluh tahun lamanya. Ilmu kekuatan ini tidak berwujud hampir serwaka dengan ilmu kekuatan untuk melindungi diri seperti yang terdapat dalam rimba persilatan. Bukan hanya bedanya ialah ilmu Kang Go An Chin Chao bukan hanya dapat melindungi diri tetapi juga dapat digunakan untuk membalas menyerang ke arah musuhnya dengan kekuatan tenaga yang luar biasa hebatnya. Ketika Yo Chi Ye Chong melompat mundur, ia berdiri melongok seperti terpaku. Karena pada saat itu, di hadapannya sudah berdiri seorang gadis cantik jelita yang kecantikannya melebih Xiang Go An Kiao dan Tio Litin. Gadis jelita itu matanya menatap Yo Chi Ye Chong, kelihatannya juga terkejut, agak terpesona ketampanan pemuda itu sehingga kedua pipinya lantas menjadi merah. Tetapi ketika mengingat apa yang dilakukan oleh anak muda itu wajahnya lantas berubah pedang di tangannya lantas dikibaskan sepasang matanya menatap wajah Yo Chi Ye Chong kemudiannya membentak dengan suara yang halus. Nyalimu sungguh besar, kau berani berlaku sembarangan di pulau batu hitam ini. Suara itu meskipun bentakan tetapi kedengarannya begitu merdu, menyenangkan dan tidak menyakiti hati yang mendengarkannya. Yo Chi Ye Chong yang terpesona oleh kecantikan si gadis itu hatinya tampak juga bergerak tawai ia belum dapat memikirkan hal yang lainnya ia hanya heran dan terpesona atas kecantikan nona itu. Berhubung Siang Kuan Kiao telah terkubur di dasar laut hilangnya gadis itu telah membawa pergi semua perasaan yang ada pada dirinya. Apa yang dipikirkannya saat itu, darah kura-kura peliharaan yang sudah berusia ribuan tahun yang akan menyelamatkan dirinya jiwanya tinggal satu hari lagi, jika ia tidak berhasil mendapatkan darah kura-kura mukjizat itu besok jiwanya itu akan melayang. Maka atas teguran gadis jelita tadi ia hanya menjawab dengan sikap yang dingin dan angkul. Aku yang rendah tadi telah datang dengan kerusopan, bagaimana nona katakan aku kurang ajar? Kau berani turun tangan terhadap yayaku, bukankah itu berarti berlaku kurang ajar? Aku yang rendah berani turun tangan karena terpaskah. Bohong! Yayaku kalau benar-benar menghendaki jiwamu, apa kau kira bisa hidup sampai saat ini? Belum tentu. Belum tentu, kau boleh coba saja, kau bisa menjalani beberapa jurus di bawah pedang nonamu. Pedang di tangannya si nona yang bersinar biru ungu, dengan cepat dan gerakan yang sangat aneh sudah menyerang sampai lima kali dengan beruntun. Karena Yo Chi Ye Cong bukan hendak mencari story, maka ia tidak mau membalas. Dengan berkelit ke sana kemari ia menghindarkan serangan si nona yang luar biasa hebatnya. Pengai Linglung saat itu sudah kembali dalam keadaannya seperti seorang tolol dan linglung. Ia berdiri tanpa berkata apa-apa. Si gadis cantik melihat serangannya mengenakan tempat kosong, hatinya merasa sangat mendengkol. Ia lalu putar pedangnya semakin kencang, hingga dirinya Yo Chi Ye Cong seolah-olah berkurung oleh sinar pedang berwarna ungu. Yo Chi Ye Cong menampak pihaknya si nona melancarkan serangannya semakin gencar, ditambah lagi dengan pedangnya yang merupakan pedang pusaka, jika ia tidak membalas mungkin akan terluka di bawah pedangnya si nona. Oleh karena itu, maka ia lantas melancarkan serangan membalas. Meski ia cuma menggunakan tenaganya enam bagian saja, tapi karena pengaruh hasiatnya benda mustika, kekuatannya itu sangat mengejutkan hebatnya. Setelah terdengar suara buk yang amat nyaring, pedangnya si nona lantas terpental miring. Nona itu terkejut, ia lantas tarik kembali pedangnya dan lompat mundur, dengan sikap terheran-heran ia mengawasi ia mengawasi Yo Chi Ye Cong. Kekuatan tenaga dalam si anak muda yang luar biasa, agaknya sudah mengejutkan hatinya si nona. Yo Chi Ye Cong sendiri juga sangat kagum menyaksikan kepandaian si nona. Komah Heng Je mundur, kau masih bukan tandingannya dia berkata pengelingelung kepada cucunya. Justru perkataan si kakek itu rupa-rupanya telah membangkitkan napsu sinona untuk mendapat kemenangan, maka ia lantas menjawab sambil menyongkan mulunya. Komah Heng Je Cong, kau cuma membuat dia bertambah bertingkah saja. Sehabis berkata, ia lantas masukkan pedangnya ke dalam serangkanya, kemudian berdiri tegak sambil lonjorkan kedua tangannya. Setelah itu ia lantas menyedot napasnya dalam-dalam. Yo Chi Ye Cong yang menyaksikan keadaan si nona, dalam hatinya merasa bercekat, ia lantas menjaga-jaga segala kemungkinannya. Kedua tangan si nona mendadak bergerak dengan cepat, suatu kekuatan yang tidak kelihatan, lantas menyebar keluar dari tangannya. Komah Heng Je jangan panggil linglung coba merintangi, tapi sudah terlambat. Yo Chi Ye Cong dalam keadaan kaget, buru-buru mengeluarkan tenaganya, untuk menyambutinya. Kedua kekuatan yang tidak kelihatan lantas saling beradu, hanya terdengar suaranya yang sangat nyaring. Yo Chi Ye Cong mendadak merasakan dadanya nyesak, badannya mundur tiga tindak. Badannya si jelita terhuyung-huyung, wajahnya berubah mundur satu tindak, baru bisa berdiri tegak, dalam hatinya juga merasa terheran-heran sebab serangannya dengan ilmunyakan Go An Chin Chao yang ia lancarkan dengan tenaga penuh, ternyata tidak mampu melukai dirinya si anak muda. Pengai linglung meski adatnya sangat kukauai, tapi ia masih terhitung orang dari golongan baik. Maka ketika nampak cucunya menggunakan ilmunyakan Go An Chin Chao, ia khawatir anak muda itu tidak sanggup melawan dan terluka, lantas coba marintangi, sungguh tidak nyana kalau kekuatan tenaga anak muda itu ada begitu hebat, dengan tabah berani menyambuti serangan yang sangat hebat itu. Dalam hatinya merasa tidak habis mengerti. Meskipun ia sudah dapat melihat bahwa Yo Chie Chong bukan pemuda nakal atau dari golongan jahat, tapi dalam hati masih merasa curiga. Sebab ia dengan cucu perempuannya yang mengasingkan diri dalam Pulau Sunyi itu, sebetulnya karena terpaksa, kecuali beberapa kenalannya yang dekat, tidak ada orang yang tahu jejaknya. Dan Yo Chie Chong yang datang katanya mau minta darah binatang kura-kura peliharaannya, tapi tidak mau menyebutkan nama suhunya, sudah tentu tambah membuatnya merasa curiga. Cucu perempuannya yang dipanggil Heng Jie, anak Heng, tadi, mendadak mendapat kesan baik terhadap pemuda yang wajahnya tampan tapi sikapnya dingin kecut itu bagi satu gadis dewasa seperti Heng Jie yang hidup terasing dalam alam sunyi, kalau ia merasa terpikat oleh ketampanannya wajah Yo Chie Chong, memang merupakan satu soal wajar. Tapi pikiran mau menang sendiri, memang merupakan suatu penyakit bagi orang-orang yang belajar ilmu silat, terutama bagi orang-orang dari golongan muda, pikiran demikian nampaknya ada lebih kuat. Begitu juga bagi si jelita itu. Ketika serangannya tidak berhasil merubuhkan lawannya, ia lantas mendongkol, maka lalu membentak pula. Koma aku kepingin tahu sampai di mana kepandayanmu. Sehabis berkata si Nona lantas menggeser maju kakinya, kedua tangannya melancarkan serangan bertubi-tubi, setiap serangan seolah-olah mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan batu keras. Kiranya, Nona itu sudah menyalurkan kekuatan kan Goan Chin Chow ke dalam kedua telapak tangannya. Yo Chie Cong lantas berkelit sambil berseru. Koma bolehkah Nona dengar sedikit keterangku dulu? Koma kau harus sambuti seranganku dulu, nanti baru kita bicara lagi. Koma apa Nona hendak memaksa aku turun tangan? Koma kalau ia bagaimana? Koma nanti kalau aku keterlepasan tangan mungkin mengakibatkan. Nona itu lantas ketawa cekikikan. Koma perkataanmu sungguh membawa, katanya. Jawaban itu sesungguhnya tidak enak didengar oleh Yo Chie Cong, maka ia lantas menjawab dengan suara dingin. Koma aku bukan bangsa orang penakut. Koma kalau begitu, bagus sekali. Sambutlah lagi beberapa jurus seranganku. Gadis itu lalu menggeser dirinya ke samping kira-kira lima kaki di jauhnya, ia mengirim serangannya dari arah samping. Serangannya itu kelihatannya lebih hebat daripada serangannya yang pertama. Diperlukan secara demikian rupa, Yo Chie Cong hatinya mulai panas. Dalam hatinya berpikir, perempuan ini sangat keterlaluan. Hari ini kelihatannya ia tidak mau mengerti kalau aku belum turun tangan. Setelah berpikir demikian, badannya juga agak dimiringkan, tangakanannya lantas mengebut ke udara. Koma tahan demikian terdengar suara seseorang yang membentak dengan dibarengi oleh sambaran sesuatu kekuatan yang maha hebat. Yo Chie Cong dan si jelita sama-sama terpental lima tumbak di jauhnya. Pengai linglung dengan sorot matanya yang aneh, berdiri di tengah-tengah mereka berdua. Koma ya ya, kau tanda tanya demikian si nona berseru. Koma kau mundur dulu, jawab si orang tua. Gadis itu monyongkan mulutnya yang kecil mungil. Setelah mengawasi yayanya sejenak, matanya lalu menatap wajahnya Yo Chie Cong, kemudian tunjukkan ketawanya yang manis. Panggil linglung lalu menanya kepada Yo Chie Cong. Koma bocah, barusan gerak tipu silatmu, Liu Inhut Hiat kau dapat belajar dari siapa? Kiranya, Yo Chie Cong ketika mengeluarkan serangannya tadi, kalau tidak dicegah oleh si orang tua ini, si jelita pasti akan terluka di bawah tangannya. Yo Chie Cong setelah mengetahui bahwa orang tua itu telah mengenali asal-usul tipu serangannya yang digunakan tadi, maka dalam hatinya lantas berpikir, oleh karena kedatanganku ini adalah atas-atas petunjuk si Hweshyo gila, maka apa salahnya kalau aku menerangkannya secara sejujurnya? Koma tipu silat tadi, ku dapat dari ajaran seorang engkong Hweshyo demikian Yo Chie Cong menjawab atas pertanyaan pengail linglung. Koma bagaimana ada Hweshyo disebut engkong celetuk si jelita sambil ketawa geli. Koma bagaimana macamnya Hweshyo itu tanya pengail linglung. Koma separuh Hweshyo separuh imam, kelakuannya seperti orang gila. Koma Yaya, Hweshyo yang dia disebutkan tentunya ada itu kakek Hweshyo gila yang pernah datang kemari pada 5 tahun berselang celetuk pula si gadis. Yo Chie Cong diam-diam juga merasa geli, barusan ia menyebut Hweshyo gila itu sebagai engkong, telah ditertawakan oleh gsis itu, dan dia sendiri menyebutnya kakek padanya. Si pengail linglung mengawasi tujuannya sejenak, lalu berkata pada Yo Chie Cong. Koma bocah, apakah ada muridnya Pak Hweshyo? Yo Chie Cong terperanjat. Kiranya Hweshyo yang kelakuannya seperti orang sinting itu ternyata ada Pak Hweshyo, seorang luar biasa di dalam dunia kakek Hweshyo yang namanya menakutkan orang-orang golongan hitam atau putih dari rimba persilatan. Tentang Hweshyo anak itu sudah lama ia dapat dari suhunya, sungguh tidak nyata kalau Hweshyo tua itu masih hidup, bahkan sudah menurunkan kepandainya kepadanya. Saat itu ia lalu balas menanya. Koma benar. Namaku adalah Uttyo Giyok Chiang. Bocah, kau masih belum menjawab pertanyaanku tadi. Yo Chie Cong sungguh tidak menyangka bahwa itu Hweshyo sinting yang pernah ditemuinya dan orang yang ada di hadapannya kini, ternyata adalah dua orang tua luar biasa yang kabarnya sudah menghilang itu yang biasanya disebut Pak Kong dan Lam Cai, si gila dari utara dan si linglung dari selatan, Maka ia lalu ia sesalkan perbuatannya yang telah gegabah tadi. Setelah itu, ia lalu memberi homat pulas raya berkata. Koma Boampoe bukan muridnya Fo'angko Lociampoe. Sedangkan nama gelarnya Lociampoe itu saja juga baru sekarang Boampoe tahu dari keterangan Lociampoe tadi. Koma apa kalau begitu, tipu silatmu Liu Inhuthyo tadi kau dapatkan dari men kau harus bicara terus terang. Yo Chie Cong segera menceritakan hal ihwalnya, setelah dibikin celaka oleh Chin Dionio dan kemudian ditolong oleh Hweshyo itu di dalam kelenteng tua, kemudian hal tentang diberikannya pelajaran berupa dua macam ilmu silat Liu Inhuthyo dan Hweshyo Kehiyat. Selain daripada itu, ia menunjukkan jalan padanya supaya datang ke batu hitam untuk minta beberapa tetes darahnya kura-kura peliharan yang sudah ribuan tahun usianya. Sehabis itu ia memberikan benda kepercayaan dari Fo'anggo Hweshyo yang berupa buli-buli kecil berwarna merah. Pengail tua itu, setelah menyambuti buli-buli tersebut dan diperiksanya lalu diberikan kembali kepada Yo Chie Cong. Dia ketawa bergelap-gelap kemudian berkata, Koma kalau begitu, karena gara-garanya si Hweshyo gila itu. Sebab sejak aku berdiam di sini selama 15 tahun sampai sekarang kecuali si Hweshyo gila itu, kau lah orangnya yang merupakan satu-satunya orang luar yang datang mengunjungi pulau ini. Bocah siapa gurumu dari mana ke Pandayana itu kau dapat? Mengenai suhu Boan Pue, buat dewasa ini masih ada kesulitan-kesulitan yang didapat Boan Pue jelaskan. Maaf saja, untuk sementara Boan Pue masih belum berani menyebutkan nama suhu. Koma ha, ha. Kalau begitu, sudahlah. Aku ada melihat kau telah jatuh dari cengkraman kaki burung Raja Wali Raksasa. Bagaimanakah sebetulnya? Yo Chie Chong lantas menceritakan semua pengalaman yang dialaminya. Pengai linglung ketika mendengar penuturannya Yo Chie Chong yang menarik hatinya, merasa heran sekali, maka ia lalu berkata sambil mengurut-urut jenggotnya. Koma bocah, bakat dan tulang-tulang musukar didapat selama 100 tahun ini dan sekarang kembali kau mendapat pengalaman-pengalaman gaib itu. Hal ini akan merupakan suatu kegaiban di dalam rimba persilatan selama tahun-tahun mendatang. Mungkin itu semua ada takdir. Aih, Yo Chie Chong yang mendengar itu. Diam-diam juga merasa bersyukur atas pengalamannya sendiri. Koma bocah, Hwo Shio Gila itu sejak berkelana di dunia Kang Ou, selamanya belum menerima murid. Tetapi dia menurunkan ilmu silatnya yang luar biasa dan dipandangnya sebagai jiwanya sendiri itu kepadamu. Suwata bukti bahwa kau telah menarik perhatiannya, maka sekarang Lohu juga akan menghadiahkan apa-apa kepadamu. Demikian kata pengail tua itu pula. Koma hadiah? Koma jat. Aku hendak menurunkan ilmu Kukan Goan Chin Chow kepadamu. Yo Chie Chong terperanjat, hampir-hampir ia tidak percaya pada pendengarannya sendiri. Sesungguhnya ia tidak menyangka kalau orang tua itu mau menurunkan kepandainya yang tunggal dan luar biasa itu padanya. Tetapi setelah memikirkan keadaan dirinya, ia lantas menjawab. Koma atas budi kecintaan Lo Chie Ampoye, Bo Ampoye merasa sangat bersyukur dan di sini Bo Ampoye ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tetapi Bo Ampoye sudah merasa puas jika Lo Chie Ampoye sudi memberikan beberapa tetes darahnya kura-kura yang sudah berusia ribuan tahun itu untuk mengobati racun di dalam badan Bo Ampoye. Ini saja Bo Ampoye sudah merasa cukup dan hal-hal lainnya Bo Ampoye tidak berani mengharapkan. Koma apa? Kau tidak sudi belajar ilmuku? Koma bukannya tidak suka, hanya. Koma huh, huh bocah, kalau aku mau menurunkan pelajaranku ini, sebabnya ialah karena. Suatu soal janji untuk mengadu kepandain. Koma janji mengadu kepandain? Koma benar, perjanjian telah ditetapkan pada 15 tahun berselang. Koma bagaimana sifatnya perjanjian itu? Dengan Bo Ampoye. Koma soalnya ini untuk sementara jangan kita bicarakan dulu. Heng Jie, mari sini si jelita lalu menghampiri engkongnya. Pengai Lingelung lantas berkata pula kepada Yo Chie Cong sambil menunjuk pada si gadis. Koma ini adalah cucu perempuanku. Namanya Uta Heng Yo Chie Cong lalu menjura pada si gadis, seraya berkata. Koma aku yang rendah adalah Yo Chie Cong. Uta Heng saat itu mendadak berubah wajahnya ke malu-maluan, ia membalas hormatnya Yo Chie Cong. Koma semua nanti kita bicarakan lagi di tempat kediaman kita, kata Pengai Lingelung yang lantas bergerak lebih dulu meninggalkan tempat itu, kemudian diikuti oleh Uta Heng dan Yo Chie Cong. Tidak antara lama, mereka bertiga sudah sampai di depan gubuk sederhana, yang lalu masuk ke dalamnya. Rumah gubuk itu dibangun di pantai laut. Meskipun bentuknya sederhana, begitu pula pada buat rumah tangganya, tetapi semuanya sangat bersih. Setibanya di rumah dengan tidak diperintah lagi Uta Heng lantas masuk ke dalam menyediakan barang santapan. Pengail tua itu menyuruh Yo Chie Cong menantikan di ruangan sejenak, ia lalu keluar dan tidak lama kemudian sudah balik lagi sambil membawa cawan kecil yang diberikan kepada Yo Chie Cong. Seraya berkata, koma bocah, ini adalah darahnya kura-kura yang berusia ribuan tahun yang kau maksudkan, minumlah. Yo Chie Cong menyambuti cawan itu dengan kedua tangannya. Lantas berkata dengan suara terharu. Koma lociampoe, budi kebaikan lociampoe selamanya tidak akan boampoe lupakan. Koma bocah, tidak usah kau begitu merendahkan diri, minumlah. Yo Chie Cong menurut. Kira-kira setengah jam sesudah minum darahnya kura-kura itu, Yo Chie Cong merasa seperti ada hawa panas menusuri sekujur badannya. Ternyata itu adalah khasiatnya dari darah kura-kura yang sudah berusia ribuan tahun tersebut. Oh ada saat itu Uta Heng sudah siap dengan hidangannya, sehingga ketiga orang itu lantas mulai bersantap. Yo Chie Cong yang sudah sembuh dari penyakitnya, sudah tentu dalam hati merasa sangat girang. Sehabis dahar, penagel linglung itu lantas berkata kepada Yo Chie Cong. Koma bocah, kau ikutlah aku ke belakang rumah, sekarang aku hendak menurunkan ilmu kan Go An Chin Chow kepadamu. Koma sekarang? Koma kau tidak usah tanya apa sebabnya aku terburu-buru menurunkan pelajaran kepadamu, karena pelajaran itu kepadamu bukannya secara cuma-cuma. Koma apakah Lo Chie Ampue hendak menggunakan diri Bo Ampue? Koma aku tadi sudah katakan, kau tidak usah banyak bertanya belajarlah dulu. Koma jika Lo Chie Ampue mempunyai keperluan apa-apa, perintahkan sajalah. Buat apa harus menurunkan pelajaran sebagai hadiah. Hal ini sebaliknya. Koma bocah, tidak usah banyak rowel. Marilah, U Tha Heng yang menyaksikan dari samping hanya ketawa saja sambil menekap mulutnya. Yo Chie Cong terpaksa mengikuti orang tua itu ke halaman belakang. Di belakang rumah gubuk itu tanah lapang yang luasnya kira-kira lima tumbak persegi yang seputarnya dikitari oleh tanaman pohon bambu. Pengai Lingelung sesampainya di tempat tersebut Lanats mulai memberi petunjuk-petunjuk serta memberitahukan dengan tanda-tanda gerakan tangan tentang bagaimana caranya melatih ilmu kan Go An Chin Chao itu. Yo Chie Cong memang seorang cerdik dan terang otaknya, maka sebentar saja ia sudah dapat memahaminya. Kemudian orang tua itu lantas menyuruh Yo Chie Cong melatih, latihan pertama itu waktu 12 jam sudah cukup untuk Yo Chie Cong mendapatkan hasil yang diharapkan. Setelah itu tua itu lantas meninggalkan Yo Chie Cong seorang di tanah lapangan tersebut. Yo Chie Cong mengawasi berlalunya orang tua aneh itu ia merasa heran atas kelakuan penagel Linglungu yang hendak menurunkan ilmu silatnya tetapi tak memberikan kesempatan padanya menanya apa sebabnya. Saat itu matahari mulai condong ke barat tidak akan lama lagi Seng Siang akan diganti Seng malam. Yo Chie Cong dengan ketekunannya yang kuat mulai melatih ilmu barunya, Kang Go An Chin Chao. Ketika malam sudah gelap, keadaan sudah menjadi sunyi sosok bayangan hitam dengan perlahan menghampiri diri Yo Chie Cong yang sedas melatih ilmu. Yo Chie Cong tidak merasa adanya orang itu sebab seluruh perhatiannya sedang dipusatkan pada ilmunya yang luar biasa. Setelah Yo Chie Cong menjalankan latihan ilmunya cukup matan, tiba-tiba kedua tangannya disodorkan ke depan dengan perlahan dan setelah menyedot tangan napas dalam-dalam lantas mengeluarkan hawa dari kekuatan tenaga dalamnya. Suara nyaring lalu terdengar, suatu kekuatan yang mahadashat telah keluar dari tangan yang. Saat itu tiba-tiba terdengar orang menjerit. Yo Chie Cong terperanjat sebab ia tidak menyangka bahwa pada saat itu masih ada orang yang berada dekatnya. Ketika ia menyodorkan kedua tangannya sambil memeramkan matanya kini membuka matanya di tempat kira-kira dua langkah jauhnya kelihatan tergeletak tubuhnya seseorang. Cepat ia menghampiri ketika diperiksa dengan seksama perang itu ternyata adalah U Tha Heng sendiri. Pada saat itu sepasang metesi jelita sudah dipejamkan dan kelihatan sudah bergerak sama sekali. Sesaat lamanya Yo Chie Cong merasa bingung sendiri. Ketika ia mengatakan pemeriksaan lebih lanjut, di tanah terlihat satu bakul kecil berisikan piring dan mangkok nasi dengan laut pauk yang saat itu sudah jatuh berhamburan jatuh ke tanah. Saat itu ia baru sadar dan mengerti kalau Nona itu telah datang untuk menghantarkan hidangan kepadanya. Dengan demikian, ia merasa semakin tidak enak hatinya. Koma bocah, tidak apa. Kau boleh melatih terus demikian ia mendengar suara orang tua berkata. Koma lociampoe, boampoe sungguh tidak menyangka dan. Dan sekarang ternyata sudah kesalahan tangan. Koma bocah, ini bukan salahmu. Kau tidak usah pikirkan. Dari tanganmu tadi aku sudah dapatkan kenyataan bahwa kemajuan yang kau dapatkan ternyata ada demilian pesatnya. Ini sesungguhnya ada di luar dugaanku semula. Benar-benar merupakan suatu keajaiban dalam dunia rimba persilatan. Orang tua itu sebetulnya sudah lama mengintai perbuatannya Yo Chie Chong yang sedang melatih ilmunya itu. Ketika cucu perempuannya datang hendak menghantarkan barang makanan, orang tua itu juga sudah melihatnya dengan jelas, Ia hanya tidak menduga kalau Yo Chie Chong tiba-tiba mencoba ilmunya yang baru saja dipelajari, sehingga terjadilah insiden tersebut. Orang tua itu lalu memondong tubuhnya U Tha Heng yang terus dibawa masuk ke dalam rumah untuk diobati. Di sepanjang jalan ia masih menggerendeng seorang diri, Hewes Shio Gila itu matanya sungguh tajam. Pilihannya kali ini sedikit pun tidak keliru. Suara itu yang terbawa oleh angin dan masuk di telinganya Yo Chie Chong, telah membuah anak muda itu terdiam termangu-mangu, ia tidak mengerti apa maksud ucapan orang tua itu, dalam hati diam-diam lalu berpikir, apakah Pak Hal Fo Angko Hwes Shio itu menolong diriku dan memberikan ilmunya kepadaku serta kemudian menunjukkan aku datang ke Pulau Batu Hitam ini semuanya sudah yang merupakan suatu hal yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Sebab jika tidak begitu, bagaimana pengailt tua ini bisa mengucapkan perkataan demikian? Tetapi biar bagaimana juga, kedua orang tua itu adalah merupakan orang-orang luar biasa dalam merimba persilatan. Tentunya tidak nanti mereka mempunyai maksud jahat terhadap diriku.